Ini kita goreng, agar dia menjadi agak sedikit gosong, supaya agak jadi coklat gitu. Baru pelan-pelan nanti kita masak dia sampai dia ngasak. Saya akan masak, inspirasinya dapat dari satu hidangan kas-makasan namanya bundu-bundu jangan, atau ayam yang berantem-berantem. Musuhan ayamnya ya. Ayam-ayam makasan musuhan semua kayaknya ya Bu ya. Itu ciri kasnya ya Bu. Oke, saya akan menyiapkannya ayamnya. Ini cuma idenya aja ya Bu, saya dapat dari sini. Tapi sebenarnya saya akan membuat versi saya sendiri, yaitu ayam ini goreng dengan saus. Tapi sausnya itu adalah saus jamur dengan santan. Jadi dia disiram. Kalau ini kan berkuah ya Bu ya. Iya. Yang ini berkuah. Oke, siapkan dulu ayamnya. Oke, saya ada ayam. Ini bagian paha. Paha bawah dan paha atas. Ini kalau dipilih mas Anjuni, apa memang harus pahanya dengan... Enggak, bagian apa aja bisa sebenarnya. Hanya saya lagi ingin menggunakan bagian pahanya aja. Kita kasih sedikit merica dan kita kasih sedikit garam. Sebenarnya ada ibu-ibu bukan hanya berdua di samping saya. Ada di depan saya agak banyak. Tapi enggak bisa kalau ikut semua. Suaranya boleh deh teriak sebentar. Ibu. Hei. Oke, kemudian kita kasih sedikit minyak. Minyak goreng biasa. Sedikit. Kalau enggak pakai mentega enggak apa-apa ya Pak? Boleh juga. Boleh juga enggak. Saya senang deh pakai air. Deng ya. Deng. Deng. Kita goreng ayamnya. Bagian yang tebelnya dulu. Jadi lapar ya bu ya semuanya ya. Ini kita goreng. Agar dia menjadi agak sedikit gosong. Supaya agak jadi coklat gitu. Baru pelan-pelan nanti kita masak dia sampai jadi matang. Oke. Kalau misalnya Anda mau bakar juga boleh. Ya. Ayamnya. Nah, kan udah mulai bagus warnanya. Ayamnya kita gosongin dulu. Baru nanti pelan-pelan apinya kita kecilin. Supaya dia akan menjadi matang. Oke, sekarang saya akan mulai untuk menyiapkan bumbunya. Ada jamur yang kering. Kemarin saya dapat di supermarket di sini ya. Nah, jamur ini perlu direndam dulu di dalam air selama kurang lebih 10 menit. Dan kita akan mendapatkannya seperti ini. Ini yang sudah direndam. Dia jadi empuk. Kemudian ini kita iris-iris. Ini adalah jamur payung. So, sekarang saya akan menyiapkan tausnya. Kompornya saya pindah. Dan untuk itu, kita butuhkan lagi minyak. Kurang lebih 3 sendok makan. Dan juga yang kita campur dengan butter. Ibu-ibu nggak lapar ya melihat saya masak-masak seperti ini. Lihat, masak-masak ya. Yang barang lagi masak-masak. Lagi mendatang lapar. Mau makan dulu ya? Makanan saya belum jadi sih, Bu. Kalau udah jadi boleh, udah langsung makan. Tapi nanti ya kita icip-iciptnya ya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Kita ketemu lagi nanti. Yuk. Kita campur dengan 2 sendok makan mentega. Seru ya, Ibu-ibu tadi ya. Kemudian ini kita goreng dengan bawang merah dan bawang putih. Bawang merahnya 5, bawang putihnya 2. Ini kita cincang sampai jadi halus. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Lalu kita kasih lagi sedikit butter. Aromanya paling demen. Aroma bawang merah dan bawang putih kalau ditumis. Karena itu adalah benar-benar untuk membuat makanan menjadi nikmade. Oke, kemudian ini kita tambahkan dengan tepung kurang lebih 1 sendok teh. Dan ini adalah dasarnya dari segala macam saus. Ini adalah teknik yang sangat Perancis sekali, masakan Perancis. Dan sesudah ini, saya akan mengolahnya dengan santan. Jadi seperti bundu-bundu, jangan sih ayam-ayam berantem tadi. Tapi ini sebenarnya disiram sausnya. Saya sedang mengiris tipis di sini adalah daun sereh. Dan daun sereh yang saya gunakan adalah hanya bagian putihnya saja. Jadi kalau misalnya Anda potong, ini harus bagian luarnya kita kupas. Karena bagian yang dalamnya itu yang aromanya benar-benar enak. Dan kalau dimakan, nah bagian yang ini yang kita iris tipis. Kemudian ini kita campur ke dalam tumisan. Bawang merah dan bawang putih. Ini menjadi sedikit coklat, asal jangan menjadi gosok. Kalau gosok, dia akan pahit rasanya. Kemudian saya ada daun jeruk purut. Saya iris tipis, kita buang rangka tengahnya. Iris halus. Dan ini juga nanti kita masukkan ke dalam tumisan bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan susu. Sebanyak kurang lebih 200 ml. Dan ini kita masak sebentar sampai dia mengental. Nah, tepungnya yang tadi saya masukkan, yang sebanyak 1 sendok teh itu, itu gunanya untuk mengentalkan sausnya. Dan bubuk kunyit. Ya, kurang lebih setengah sendok teh. Dan ini kita aduk. Lalu kita tambahkan jamurnya. Anda boleh pakai jamur apa saja. Yang ini adalah jamur shiitake. Tapi Anda juga boleh pakai kalau mau yang champignon boleh. Yang jamur kuping juga boleh. Apa saja lah. Suka-suka Anda. Kemudian kita tambahkan sedikit santan. Kalau kuahnya terlalu kental, bisa diancarkan dengan sedikit air. Kurang lebih 100 ml santan. Dan pada prinsipnya, saus kita sudah jadi. Tinggal dikasih garam, sedikit berica, dan juga gula. Supaya seimbang rasanya antara asam-asam. Nah, kalau mau dipedesin juga boleh. Dan ini adalah kuah yang nanti akan kita siram di atas ayamnya. Oke, ayamnya masih dimasak. Ini sampai matang. Terima kasih.